Bersama si Jakasubur, calon kontes Ini bobotnya kira-kira sudah hampir mencapai Ya guys, kembali lagi di channel Dunia Sapi Kali ini saya akan berkunjung ke Ternak sapi di desa Karanganyar, Bondo Oso Dimana disana terdapat banyak sapi pejantan Dan juga disana semua sapinya bukan milik pribadi guys Melainkan milik mitra tani ataupun kelompok Dan juga disana rata-rata yang konon infonya Konon katanya sakitnya karena degona-gona Infonya bisa mencapai hampir 1 ton Kurang lebih 1 ton gitu ya guys ya Gimana keseruannya? Sebelum kalian melangkapi video ini Kalian bisa subscribe ke channel ini Jangan lupa ya guys ya Yuk ikuti langsung Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Saya akan melihat sapi yang dimana merupakan Bobot paling berat yang ada di kandang disini guys Ini ada bobot yang merupakan Untuk persiapan kontes Selamat yang Bapak Irem Betul ya Pak ya Betul Pak Irem Disini Bapak sebagai pengurus Koperasi Tanah Tani Syariah Oh iya Jadi disini Bukan milik pribadi ya Pak ya Bukan Jadi milik kelompok Untuk jumlah sapi yang terdapat di kandang disini Ada berapa Pak jumlahnya? Untuk sekarang ada 49 ekor Ada 49 ekor ya Dan mendominasi tipe jenis apa saja Pak paling banyak disini? Limusin dan simental Limusin dan simental Untuk bobot sapi paling berat yang ada disini kira-kira yang mana Pak? Ini 800-an Ini 800 kilo ya Pak ya 800 kilo 800 kilo Buat persiapan kurban ya Pak ya Ini tipe jenis apa ini Pak? 800 kilo kira-kira Ini jenis berangus Berangus? Berangus Untuk penafsiran harga bisa sampai berapa Pak? Dikalikan kilo itu sekitar 40 jutaan Boleh ditemani ke sini Pak? Tentang soalnya Rata-rata disini jenis sapinya Limusin dan simental ya Pak ya Berangus ya ada juga Pak ya Ada juga Sapi Palembang juga ada ya Pak ya Ini kan ya Pak Untuk sapi yang disini kalau pas musim hampir mendekati idulata atau kurban Kira-kira pesanan paling jauh Bapak bisa ngirim kemana Pak? Kalau pesanan itu karena kita sekarang kerjanya di perusahaan Jadi istilahnya tidak menghiraukan harga di pasar Kita tetap dengan harga timbang Oh gitu Jadi kalkulasinya kalau ikut harga timbang itu seperti apa Pak? Diumbang makan Kita Bobotnya Misalkan sekian ya Bobotnya sekian 427 tinggal dikatikan Harga timbang itu Harga timbang Dikat-dikat berapa Pak? 50 ribu 50 atau? 50 ya? 50 ribu Jadi teman-teman disini untuk harga sapi kita Kalkulasinya itu seperti bobot untuk berat disini Misalkan 427 tinggal dikalikan 50 ya Pak ya Iya Harga sapi ya tinggal seperti itu Jadi bervariasi tergantung bobot disini Nah untuk pakan sapi disini Pak Bapak menggunakan bahan apa? Konsentra Ada campuran lain kira-kira? Nggak Nggak ada ya? Kita pakai konsentra Karena kita pengelolaannya Karena ini secara modern Jadi satu orang bisa melihara Satu sampai 30 ekor Kalau secara seperti dulu mati kita kalau melihara Ini Bapak menggunakan bahan kering ya Pak ya? Kering Jadi campurannya konsentrat dengan katun? Itu sudah tercampur Oh tercampur sudah ya Pak ya Jadi disini Bapak Iron untuk sistem comborannya menggunakan kering Campuran konsentrat bukan begitu ya Pak ya? Konsentrat Karena kualitas gaji Iyaratkan kita menggunakan rumpur ataupun hampas tahu Itu gajinya akan terbanyak gaji Oh gitu Pak Tapi kalau kita itu menggunakan full konsentrat Iyalahannya nggak menggunakan jauhan sama sekali Itu bagiannya lebih beruntung Sudah lebih banyak Jadi mengurangi gaji Ya udah terima kasih atas waktunya Pak Ya udah terima kasih atas waktunya Pak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pak selamat menikmati 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 selamat menikmati